Dalam rangka memperingati hari Kartini, pemerintah Desa Poh Kumbang Kecamatan Karanganyar menggelar kirab. Kirab mengambil star dari Balai Desa Poh Kumbang menuju Waduk Sempor. Diikuti ratusan siswa TK dan Paut, para orang tua dan pihak pemerintah Desa Poh Kumbang. Dengan berpakaian kebaya adat Jawa, ratusan siswa didik Paut dan TK diarak menggunakan mobil menuju Sempor. Berbagai kegiatan digelar saat sesampainya di Aula Waduk Sempor, salah satunya adalah pementasan lengkap. Dengan berpakaian adat Jawa, ratusan siswa diwajibkan membawakan lagu Kartini. Kepala Paut Desa Poh Kumbang Pariyati menjelaskan, kegiatan kirab dan pementasan para siswa TK tersebut bertujuan selain sebagai ajang pendekatan orang tua kepada para anak, kegiatan juga sekaligus pengenalan sosok Kartini kepada siswa agar tertanam jiwa Kartini sedini mungkin. Kita hanya ingin menjelaskan anak-anak supaya anak-anak termotivasi ke depannya, supaya anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang baru dan ini juga mungkin akan dilaksanakan sebuah bandar setiap tahun. Sementara itu, Sutari selaku Ketua PKK Desa Poh Kumbang mengatakan, selain menyambut baik kegiatan tersebut, pihaknya berharap melalui kegiatan ini akan terlahir jiwa Kartini dan tetap melakukan tugas dan kewajibannya sebagai perempuan atau ibu. Ketika kegiatan dalam rangka hari Kartini bisa ke depannya menjadi lebih baik dan bisa diperlengkati untuk setiap tahunnya, tetapi kita sebagai wanita tetap mengutamakan keluarganya. Dari Kecamatan Sempor, tim meliputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!